Pendiri brand kosmetik Mustika Ratu, Bendoro Raden Ayu Muriyati Sudipyo Purbo Hadiningrat meninggal dunia di usia 96 tahun pada Rabu 24 April pukul 1 waktu Indonesia Barat. Muriyati Sudipyo lahir di Solo 5 Januari 1928 dan dikenal juga sebagai pendiri kontes kecantikan putri Indonesia. Muriyati merupakan cucu dari Raja Surakarta Susuhunan Pako Buwono X. Sejak usia 3 tahun, ia telah digembleng neneknya dan tinggal bersama di Keputeren Keraton. Melalui bisnisnya di Mustika Ratu, Muriyati menjadi pionir dalam industri produk kecantikan, jamu, dan kesehatan yang berskala nasional bahkan global. Memiliki hobi meminum jamu menjadi inspirasi lahirnya Mustika Ratu. Muriyati pun kemudian mengembangkan mereknya itu pada tahun 1973. Muriyati berusaha keras membangun bisnisnya. Alumni jurusan bahasa Inggris Universitas Saraswati Solo ini merintis bisnisnya dengan modal 25 ribu rupiah. Pada mulanya, Muriyati meramu sendiri minuman beras kencur di garasi rumah bersama dua orang pembantunya. Beras kencur dipilih sebagai produk pertamanya. Hal itu lantaran dianggap paling praktis di produksi. Bahkan, suami Muriyati juga turut menjual produk jamu rumahan yang ditawarkan rumah ke rumah. Setelah lima tahun berjalan, produksi jamu Muriyati mulai masuk ke salon-salon kecantikan. Ia bahkan memiliki karyawan sekitar 50 orang. Berkat kegigihannya, produk-produk jamu milik Muriyati tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, namun juga telah diterima luas di manca negara. Selain mendirikan brand kosmetik yang melegenda di Indonesia, Muriyati juga merupakan sosok dibalik berdirinya puteri Indonesia pada tahun 1992 silam. Kontes tersebut didirikan sebagai wadah bagi perempuan Indonesia agar beraktualisasi dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Selain di bidang bisnis, Muriyati juga terjun ke politik. Ia bahkan pernah menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada periode 2004-2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Muriyati juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai wakil rakyat, ia duduk menjadi anggota panitia ad hoc 3 DPD yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan, dan bidang kesejahteraan, termasuk kesejahteraan perempuan. Muriyati meninggal dunia di usia 96 tahun pada 24 April 2024 dini hari. Junazah Muriyati akan disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Mangun Sarkoro No. 69 Menteng, Jakarta Pusat dan akan dimakamkan di Tapos Bogor. Terima kasih telah menonton!